Hingga Juni 2022, kasus demam berdarah denji di Bengkulu Selatan meningkat dan tercatat sudah terjadi 82 kasus positif DBD. Jumlah kasus DBD di Kabupaten Bengkulu Selatan pada periode Januari hingga pertengahan Juni 2022 sebanyak 82 kasus dan hampir menyebar di seluruh kecamatan. Sedangkan di tahun 2021 lalu tercatat hanya terjadi 119 kasus. Terbaru di Juni 2022, kasus DBD terjadi di Perumas Pintu Langit, desa tebat kubu kecamatan Kota Mana, tebat serai Kelurahan Padang Kapuk, jalan gerak alam Kelurahan Kota Medan, jalan reformasi Kelurahan Padang Kapuk, dan di kecamatan Air Nipis. Merespon tingginya kasus DBD tersebut, Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan telah melakukan fogging di 72 titik. Tahun 2021, dalam satu tahun itu berjumlah 115 kasus. Sekarang sudah di bulan Juni, dan hari ini kita melakukan fogging, kebetulan dari daerah kecamatan Palapun. Sekarang ini jumlahnya 82. Artinya boleh terbilang tinggi untuk di tahun 2022. Kalau kita hitung sekarang baru 6 bulan, bisa jadi angka terjadinya kasus DBD lebih dari tahun sebelumnya. Untuk meminimalisir perkembangan penyakit DBD, Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dan merapkan 3M+, yakni menguras tempat yang menjadi penampungan air, menutup rapat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Selain itu, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, hindari kebiasaan menggantung baju dalam rumah, dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TFI Bengkulu melaporkan.